Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Para pecinta sinetron love story the series Dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin hari semakin menarik lagi Dan semakin menegangkan untuk kita saksikan Yang dimana di episode sebelumnya guys Nampaknya Panessa pun disitu Telah dikabarkan meninggal dunia Tentu kabar ini membuat Bunda Shafira pun sangat begitu sok Ketika pihak rumah sakit memberi tahu kepada Bunda Shafira Bahwasannya Panessa telah meninggal dunia Tentu Bunda Shafira pun sangatlah tidak bisa tertahan lagi Karena kedua orang tua dari Panessa pun telah mengemanahkan dan menitipkan Panessa kepada Bunda Shafira Dan disini Bunda Shafira pun merasa gagal Kalau dirinya telah mengurus Panessa Sehingga Panessa pun disini tidak terselamatkan Nampaknya Bunda Shafira pun sempat saja pingsan pada saat itu Ketika pihak rumah sakit memberi tahu dirinya Bahwasannya Panessa telah meninggal Di lain sisi disini terlihat juga guys Nampaknya Rama pun sangat begitu murka Terhadap dirinya yang memang pada saat itu Membuat dirinya pun semakin murka terhadap Tante Dinda Dan nampaknya juga disini terlihat Wilantara yang sangat begitu kesal dengan perlakuan Rama Karena mungkin Rama pun disitu sudah tidak termasuk Dalam emosinya sehingga Tante Dinda pun disitu dijorongin Dan didorong oleh Rama sendiri Dan bahkan Rama pun sangat tidak menyadari Dimana nantinya disini Tante Dinda pun akan mendapatkan kekesalan Dan seumur hidup bagi Rama sendiri Lantas apakah kali ini guys Bunda Shafira pun akan menuntut si Tante Dinda ini Karena memang ini semua adalah ulah dari Tante Dinda Begitu juga dengan Andi Lantas seperti apakah kelanjutan ceritanya Namun sebelum lanjut juga Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seputar Sinetron Lobstory The Series Untuk episode selanjutnya Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Lobstory kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys Dan tanpa basa-basi juga Kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Di adegan pertama Dimana di adegan pertama ini Kita pun diperlihatkan nampaknya Mungkin momen lebaran ini menjadi salah satu penentu Bagi Atar Begitu juga dengan Faisal Yang memang pada saat itu Faisal pun kedatangan tamu yang sangat begitu mengejutkan Tentu disitu Rian bersama Dayna pun memang sengaja Untuk bisa menyatukan kembali antara Pak Edi Begitu juga dengan Pak Faisal Dan nampaknya juga Mereka pun saling menyadari Saling menyalahkan karena memang selama ini Mereka pun berpikir Yang tidak-tidak Sehingga mereka pun terjadilah pembentrokan Namun kali ini mereka pun saling menyadari Dan saling memaafkan ketika momen lebaran pun telah tiba Disitu tak lama Perbincangan mereka pun Untuk bisa mendekatkan Si Atar Begitu juga dengan Madinah Tentunya sangat begitu rumit Namun nampaknya disitu Terlihat juga Atar yang pada saat itu datang Ke rumah Faisal Yang memang pada saat itu Hanya ingin menjemput Madinah Untuk pergi ke sebuah kampus Namun nyatanya Atar pun sedikit terkejut Karena Ia pun melihat Mobil Sirian Yang memang nampaknya Sudah terparkir di halaman rumah Faisal Tentu hal itu pun menjadi sebuah tanda tanya Bagi Atar sendiri Namun Madinah pun sempat saja Mengelakkan Karena ia pun Belum saatnya Atar bisa mengetahui Semua ini Dan nampaknya Ketika Atar pun mengetahuinya Tentu momen bahagialah Yang harus didapatkan oleh Atar Pada saat itu Dan geser juga di adegan lain Guys Nampaknya disini guys Ketika Bunda Safira Mendapatkan sebuah telpon Dari pihak rumah sakit Disitu Bunda Safira pun Sangatlah begitu terkejut Dan terpukul sekali Nampaknya Vanessa pun Tidak akan pernah kembali lagi Kedalam Sebuah keluarga dirinya Yang memang pada saat itu Sempat saja Bunda Safira Membawa Vanessa Liburan ke Jogja Dimana mereka Momen lebarannya pun Mudik ke Jogja Namun nampaknya disini Vanessa pun harus mengalami Dan nasib naas Karena memang Takdir pun sudah berkata lain Disitu Vanessa pun telah tewas Karena memang Vanessa pun telah Nyemplung ke dalam sebuah kali Dan disinilah Rama pun sangat begitu Histeris guys Disini Rama pun Lengkat saja Ia pun langsung Nyemplung ke dalam sebuah kali Yang pada akhirnya Merepotkan semuanya Tentu Tante Dinda Yang pada saat itu Sangatlah tidak mengizinkan Si Vanessa Ataupun si Rama ini Bertemu dengan Vanessa Yang kali ini Mungkin Membuat Rama pun Sangat semakin murka Terhadap perlakuan Si Tante Dinda ini Yang selalu menghalang-halangi Disini Raisa pun Terlihat guys Nampaknya Raisa pun Hanya bisa terdiam Dimana Raisa pun disini Sebenarnya Masih mencintai Rama Sehingga Ia pun mempunyai Keniatan jahat Terhadap Vanessa Dan nampaknya Disini Tante Dinda pun Akan merasa Menyesal sekali Apabila Memang Benar-benar Vanessa pun Telah tiada Tentu dirinya pun Akan sangat begitu Merasa berdosa Dan bersalah Namun apakah Kali ini Tante Safira pun Akan menuntut Si Tante Dinda ini Karena Ia pun tahu Sebenarnya Kalau tidak Dimaki-maki Ataupun tidak Disakiti oleh Tante Dinda Tentunya Vanessa pun Tidak akan Pernah seperti ini Dan namun Bunda Safira pun Disini hanya bisa Bersabar Namun Entah Untuk Ali ini Dan episode Kedepannya Bunda Safira pun Akan bertindak tegas Terhadap Tante Dinda ini Dan nampaknya Bunda Safira pun Sudah mulai Merasa kesal Dan murka Terhadap Perlakuan Dinda Yang memang Pada saat itu Selalu ingin Menyatukan Andi Begitu juga Dengan Vanessa Dan disinilah Momen licik Dari Andi Yang sehingganya Harus menculik Si Vanessa Agar supaya Vanessa bisa Menikah Dengan dirinya Lantas Seperti apakah Alur ceritanya Dan kita Tunggu saja Guys Kelanjutan Ceritanya Nanti sore Terima kasih Bagi kalian Yang sudah Menonton Video ini Dan bahkan Video ini pun Tidak ditonton Sampai habis Ya mudah-mudahan Bagi kalian Yang baru saja Menonton Video ini Diberikan rejeki Yang melimpah Amin Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton